Intro Lembaga survei Indo Barometer merilis hasil survei terkait elektabilitas calon wali kota dan calon wakil wali kota Medan Hasilnya Bobby Nasution dan Awli Rahman unggul dari pasangan akhir Nasution Salman Al-Farizi Survei ini menggunakan metode multistake random sampling Survei dilakukan pada tanggal 20-24 November 2020 Populasi survei ini adalah warga negara Indonesia di kota Medan yang berusia minimal 17 tahun Simulasi dilakukan dengan menganjutkan pernyataan tertutup dengan dua calon Pernyataan yang diajukan adalah seandainya pemilihan wali kota Medan dilakukan hari ini Dari dua pasangan calon berikut manakah yang bisa dipilih sebagai wakil wali kota dan wakil wali kota Hasilnya Bobby Aulia mengantongi 32 persen sementara 9,8 persen responden memilih Ahyar Salman Kendari demikian keunggulan menantu Presiden Joko Widodo dan pasangannya itu menghadapi tantangan belum terkonsolidasinya suara responden Sebab masih banyak responden yang menjawab rahasia dan belum memutuskannya Pada survei tersebut Bobby juga relatif lebih unggul dari Ahyar dalam tingkat pengenalan Tingkat kesukaan, penilaian kemampuan, alasan memilih Kebosan pada pertahanan yang rendah dan kebosan kepada Jokowi sebagai Presiden RI yang cukup baik Terima kasih telah menonton!